Intro Sebelum melaksanakan tugas menyelenggarakan pemungutan suara 9 Desember mendatang, seluruh anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS menjalani rapi tes oleh petugas medis RSUD Kaimana. Rapi tes tersebut dimaksudkan untuk memastikan jajarannya bebas COVID dan mencegah penularan dari para anggota KPPS pada pelaksanaan pemungutan suara nanti. Beginilah suasana bimbingan teknis atau BIMTEK bagi ratusan kelompok penyelenggara pemungutan. Sebanyak 1.176 anggota KPPS akhirnya mulai dirapi tes. KPU Kaimana menargetkan rapi tes ini dilakukan sebelum pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember 2020 mendatang. Dan pada saat BIMTEK bagi para anggota KPPS, KPU juga menggelar rapi tes untuk para anggota KPPS. Rapi tes ini dilakukan secara bertahap, mulai dari para anggota KPPS yang berada di kota Kaimana hingga ke 6 distrik yang berada di luar kota Kaimana. KPU pun menargetkan agar seluruh anggota KPPS-nya dapat bebas dari COVID-19 sebelum melaksanakan pemungutan suara 9 Desember 2020 nanti. Dan pagi tadi, proses rapi tes dilakukan secara menyeluruh oleh petugas medis RSUD Kaimana kepada seluruh peserta kegiatan BIMTEK gelombang ketiga yang berlangsung di Aula Santo Martinus, Gereja Katolik, Kota Kaimana. Para peserta dari KPPS itu kami terdapat ada beberapa dari petugas TPS sendiri itu ada yang hasilnya reaktif. Terus hari kedua juga kami mendapatkan beberapa petugas juga ada yang reaktif. Tapi itu nanti setelah dari hasil reaktif yang kami dapatkan di sini, kami akan melanjutkan ke rumah sakit untuk mengkrosik apakah reaktifnya itu karena dari hasil reaksi tubuh itu, apakah dia karena memang COVID atau tidak nanti maksudnya dikutuskan di rumah sakit setelah dari krosik. Kurang lebih sampai dengan hari ini ada kurang lebih loh. Dia mengatakan dari hasil rapi tes dua hari terdahulu, terdapat beberapa anggota KPPS yang reaktif. Untuk itu, hasil tersebut disampaikan langsung ke pihak KPU. Hingga berita ini diturunkan, proses pergantian bagi para anggota KPPS yang reaktif belum dapat diketahui. Dari Kaimana, Papua Barat, Seniati, Kabar Triton mengabarkan.